Selamat pagi teman-teman semuanya, pagi hari ini saya akan memberikan ulasan atau review terkait dengan mining pool yang terbaik menurut pendapat saya dan pengalaman saya Nah langsung saja, yang pertama adalah nicehash.com, yang kedua adalah bitminder.com Kedua mining pool ini memiliki keselamatan yaitu mereka memberikan earning dalam bentuk BTC Yang kita ketahui bersama bahwasannya BTC adalah nilai mata uang digital yang memiliki nilai mata uang yang lebih tinggi daripada mata uang digital lainnya Nah disini saya ingin memberikan informasi bahwasannya ketika kalian menggunakan nicehash.com, gunakanlah miner, alat penambangan menggunakan hardware prosesor Karena memang yang diutamakan dalam nicehash.com adalah prosesor Sehingga, walaupun kalian mempunyai dual core atau core to duo, tapi mempunyai kesempatan 2GHz, maka nicehash.com mau untuk menerima hardware tersebut Dan dipastikan tetap akan mendapatkan pendapatan walaupun itu kecil Nah, kemudian bitminder.com Bitminder.com lebih memprioritaskan pada VGA card Jadi, ketika kalian menggunakan bitminder.com, maka usahakan kalian menggunakan VGA card Karena lebih diutamakan itu Saya pernah mencoba menggunakan komputer, namun tidak terdeteksi Bahkan saya tidak bisa melakukan mining Karena apa? Karena prosesor saya besar, tetapi VGA saya kecil Jadi, ketika saya merubah, saya menggunakan laptop dan VGA yang besar Maka dia akan mau bekerja atau mau melakukan penambangan Di sini, saya sudah mendapatkan 700 box dan hasilnya hanya segini Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan 704 box itu dari VGA saya yang 2GB Sedangkan kalau kalian menggunakan 4GB atau 6GB, maka bisa berlangsung cepat dan bisa mendapatkan box atau tambang yang banyak sekali Karena saya mencoba di sini, 704 itu hanya 1 hari Hanya 1 hari dan itu pun saya lakukan hanya beberapa menit ya Saya mendapatkan 0,0 sekian 4 BTC Jadi, bisa kita simpulkan Kalau kalian ingin menggunakan nicehash.com, gunakanlah prosesor yang terbaik Kalau kalian ingin menggunakan bitminder.com, maka gunakan VGA yang terbaik Atau, kalian bisa menjelaskan dua-duanya Ya, nicehash.com dan bitminder.com dalam sekali waktu Yaitu menggunakan 1 komputer Dengan prosesor yang tinggi Contohnya, Core i7 4GHz Kemudian, dengan VGA 4GB Jadi, kalian bisa langsung ikut keduanya Di sini, saya juga melakukan hal yang sama Yang pertama, saya menggunakan nicehash.com Mining for nicehash.com Dengan aplikasinya yaitu nicehash miner 2.011 Dan penghasilan per hari adalah 800 rupiah per hari Kemudian, saya sambil dengan bitminder Aplikasi dari bitminder.com Dan kita bisa lihat di sini, teman-teman Pada aplikasi nicehash miner Dia menggunakan, saya akan lihatkan mining detailnya Dia hanya menggunakan prosesor saja Padahal, laptop saya cukup lumayan Mempunyai sekitar 2 GB untuk VGA-nya Tapi, yang terdeteksi hanya CPU atau prosesornya saja Nah, ini bisa dilihat ya Hanya CPU saja Sekarang, kita akan coba buka untuk aplikasi bitminder lainnya Atau aplikasi mining dari bitminder Di sini, saya akan coba untuk engine start ya Menggunakan laptop saya Nah, yang terdeteksi, teman-teman Yang terdeteksi, teman-teman Yang terdeteksi, hanyalah VGA saya GPU Intel HD Graphic Yang kapasitasnya adalah sekitar 1,9 atau 2 GB Nah, jadi bisa kita simpulkan Kalau bitminder.com itu masuk ke Lebih memprioritaskan untuk VGA VGA card Sedangkan, next stage.com memprioritaskan pada prosesor Dan semuanya membayar Dan saya lebih, tapi saya lebih senang Atau merekomendasikan untuk next stage.com Untuk penghasilan yang lebih banyak Karena memang, bisa dilihat di sini ya Saya menggunakan next stage miner Bisa mendapatkan penghasilan lumayan ya Walaupun ini juga tidak terlalu banyak juga Karena memang yang saya gunakan hanya 1 laptop saja Tapi untuk miner Yang banyak dipakai orang Biasanya pakenya bitminder Karena mereka rata-rata penambangan Membuka farm penambangannya besar Menggunakan botnya VGA Kemudian yang digunakan untuk mining botnya adalah bitminder Baik, kita akan taruh di sini Biar kalian bisa lihat Pergerakannya Di sini saya bisa menghasilkan segini Kemudian ini dalam waktu yang Memang VGA-nya perlu sekitar 4 atau 6 GB Untuk bitminder klien ya Baik, teman-teman semuanya Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan Semoga ini bisa bermanfaat Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh